Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di enam titik. Prarekonstruksi berlangsung pada Rabu 29 Juni malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi, namun tak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiasi warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya, belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, ratusan warga turut menghadiri rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap, Pegi Setiawan dengan Seruang, tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan, Pegi tidak bersalah, semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Pegi, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Pegi kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Pegi tidak bersalah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.